Intro Halo semua, welcome back to my channel Hari ini aku mau bikin cukup pempek palembang Bahan-bahannya sudah aku tulis di dalam video ini ya guys Jadi tonton sampai habis, jangan di skip supaya hasilnya tetap enak Jadi sebelumnya gula batoknya kita iris tipis-tipis ya Supaya nanti mudah larut Kebetulan aku ini gula merahnya datangnya sore Jadi aku irisnya malam Gula batok linggau ini gampang banget kok dicari kalau di Jakarta Cukup ketopet aja Kemarin aku beli harganya sekilo ini Rp25.000 guys Kenapa batok linggau? Karena hasil cuko nanti lebih hitam pekat Orang palembang gak suka kalau gula jawa biasa Karena hasilnya coklat Diiris atau disisir sampai habis ya guys Nah disini aku kasih 1500 ml air Nah ini aku diemin nih semalaman Jadi besok pas dimasak gak perlu lama-lama kita nunggu gulanya cair Karena kalau gak dihalusin guys Kalau kalian lupa ngaduk nanti rasa cukonya itu berasa gosong Jadi supaya memudahkan kita larutin dulu Selanjutnya 100 gram cabai rawit hijau 150 gram bawang putih Lalu bahan-bahan tambahannya ada tongcai, gula pasir, garam, bawang putih yang tadi sudah kita timbang Cabai rawit yang tadi sudah kita timbang Dan juga cabai rawit setan Dan asam jawa secukupnya Nah ini sudah larut ya Ini semua bahan-bahan cabai, bawang putih Semua di blender Kita nyalakan api di kompor Sedang Nah dipanaskan guys Sampai dia agak sedikit hangat Lalu kita masukkan cabai yang sudah kita haluskan bersama bawang putih Wah ini pedas banget sih Untuk takaran cabai kalian bisa kurangi ya Sesuai selera Kalau aku kebetulan suka yang pedas Jadi biar makin maknyos Aku masukinnya saat hangat ya guys Jadi supaya aroma cabainya itu gak ngejekrak banget gitu loh Jadi gak pedas banget Gak yang nyebar kemana-mana Nah ini mungkin orang jarang menggunakan guys Aku pakai tong chai Jadi dulu ingat Almarhum mamaku Kalau masak pempek dan bikin cuka Dia selalu pakai tong chai Lanjut Kita masukkan gula pasir Jadi ini fungsinya untuk balancing rasa Lanjut Masukkan garam Nah enaknya Kalau gulanya sudah larut Kita gak perlu ngaduk terus guys Jadi Untuk rasa gosongnya Aku jamin ini gak ada deh Enak pasti Lanjut Kita masukkan asam Yang sudah kita larutkan ke dalam air Kalau aku masukin semua ya guys Karena biasanya Kalau aku bikin cuka Pasti aku saring dulu Sebelum dinikmati Nah sudah mendidih Sudah bisa diangkat Kalau sudah agak dingin Baru deh kita saring Hmm guys Kalau kalian bisa cium aromanya Wangi banget Enak banget Kalau kalian gak mau saring Juga gak apa-apa sih Paling pas asam jawanya Ambil airnya aja Kenapa pakai asam? Karena kalau pakai cuka putih Itu bisa bikin Gigi kita menipis Bisa cepat Kompong Lakukan penyaringan ini Sampai habis Kalau kalian suka video ini Jangan lupa subscribe Like Share And comment Dan kalau berhasil Re-cook Jangan lupa Mention aku ya Di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan Selamat mencoba Anyway Thank you for watching guys I love you all